Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan merafi ya armada terbaru dari Mas Penggagaputra dan juga Pak Fartimah Diawan Nah, disini ada Jetboost 3 SRT dengan menggunakan model single glass lagi ya teman-teman Dan untuk size-nya sendiri, ini menggunakan size Mercedes-Benz seperti yang kemarin Dan untuk variannya ini sangat spesial sekali karena untuk variannya ini itu ada semacam spoiler ya spoiler yang ada di mobil balap itu Tuh, di belakangnya ini seperti ini teman-teman Dan Bagi teman-teman yang ingin mencoba mode ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi Nah, sebelum melanjutkan video ini ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, teman-teman langsung saja ya Kita akan review untuk mode-nya ini Nah, disini untuk mode-nya itu spesial banget ya Karena disini untuk mode-nya itu menggunakan model subion yang sell ya Atau yang berbayar gitu ya Nah, disini menggunakan subion model gajah Tuh, yang biasanya itu ada di model mode yang AVANTE H8X Terus ada yang jetliner Terus ada di model MHD yang single glass ya Kalau tidak salah Itu ada model screen yang seperti ini teman-teman Nah, model subion seperti ini Cocok sekali dibuat di jetbus 2HD yang setra Yang setra lama ya Itu keren banget Karena banyak model bus pariwisata dulu Di tahun 2013-2014 Itu menggunakan model subion seperti ini ya teman-teman Nah, untuk model subion seperti ini Tak hanya digunakan di setra saja Tetapi sebelumnya yang traffic go Yang jetbus HD yang terbaru Itu juga menggunakan model subion seperti ini teman-teman Nah, untuk model subion seperti ini Dulu itu menggunakan julukan subion gajah Atau subion mahal Karena untuk satu subionnya itu sangat mahal sekali ya Jadi, orang-orang itu menyebutnya dengan subion mahal gitu ya teman-teman Tuh, jadi seperti itu Nah, disini untuk variannya Varian Kayaknya ada beberapa variasi Mulai dari lamu tembak Sampai ada ini ya pipa Dan juga spoiler bagian belakang ini ya teman-teman Nah, padahal ini entah ya Varian standarnya seperti apa Saya juga tidak tahu Karena ya ini yang saya melihat adalah varian standar Dan saya pikir itu tidak ada aksesorisnya sama sekali ya Ternyata ada Mungkin saya salah pencet gitu ya mungkin Tapi tidak tahu juga Tapi ini variannya sangat unik sekali Jadi, ya tidak apa-apa ya Kita review saja Nah, kita review ya untuk bagian perlampuannya dan juga fitur yang lainnya Untuk lampu dekatnya seperti ini teman-teman Waze menggunakan model lampu yang terbaru ini Waze mantap ya Lampu jauhnya seperti ini Lampu interiornya tadi juga menyala ya ketika dinyalakan di lampu dekat Untuk wiper Untuk wipernya seperti ini teman-teman Mantap Bukaan pintu Sliding door semua Kita cek untuk bagian belakang Kayaknya ya sama ya Ini pastinya sudah normal Juga sudah terpasang strobo disini Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interiornya Atau dalemannya ya Nah, untuk dalemannya itu seperti ini teman-teman Ini mantap banget Tapi kok yang ini ya Sepian bagian kanan itu kok kayak agak lebih panjang gitu ya Tuh Iya, kayak agak lebih panjang gak sih teman-teman Sama ini ya Perbandingan dengan model sepian Modsel yang Apa itu Yang menggunakan sepian gajah Nanti kita akan tampilkan di layar ya Apakah ada perbedaan Karena kok Kelihatannya itu mungkin agak beda gitu ya teman-teman Karena ya juga beda status juga ya Jadi ya mungkin ada perbedaan Tapi kalau gak ada ya Nanti Apa itu Gambarnya Antara perbandingan yang cell Dengan yang free Nanti saya tampilkan di ini ya Di layar gitu ya Nah Disini untuk interiornya mantap ya Terlihat tombolnya itu sangat gede-gede banget Enggak seperti yang XHD SR3 kemarin kok kecil-kecil banget ya Lebih enak itu kayak gini loh teman-teman Jadi Lebih Gimana ya Terkesan lebih realistis gitu ya Jadi keren banget gitu Apalagi menggunakan model Sepian yang Seperti ini Dan juga Untuk pandangannya Ini karena Menggunakan Model kaca yang single glass Jadi Ya keren banget gitu loh teman-teman Jadi plong gitu Terus Juga Pandangannya Enak banget Untuk dipandang Jadi Enakan seperti ini teman-teman Lanjut kita ke bagian animasinya Untuk animasi yang pertama Suspensi Standar ya Suspensi Animasi kedua Bukaan bagasi Ini bagasi yang tengah Di bagian kiri Itu tidak bisa dibuka Karena Toiletnya ada disini Di bagian Sampingnya pintu Terus Untuk animasi ketiga Itu adalah Vexido Ya Atau Bayangan palsu Gitu ya Tuh Jadi seperti itu ya Untuk Tombol animasinya Kita langsung aja Kita gunakan Untuk perjalanan Yang Mungkin Simple Simple Oh Saya tahu teman-teman Kayaknya Ini Ini ya Kan tulisannya itu Standar Nah Mungkin Untuk speednya Ya Karena Ada Ada beberapa Varian Mulai dari Varian racing Terus ada Standar Terus ada juga Yang Sopir Ada juga Varian penumpang Kalau gak salah Nanti bisa Kalian cek sendiri ya Karena saya Karena saya agak Lupa ini Untuk variannya Ini untuk bagian Baling-baling Atas ini Gak berputar ya Ini kalau berputar Ini keren banget Jadi Semuanya itu Kayak detail Nget gitu ya Seperti di Mode Sebelumnya Yang MHD Dan juga Jadi yang Single Glace Itu kan Bisa Berputar ya Ya Apalagi Yang Itu Yang Mode Apanya HDD Yang EK Atau Yang Sigung Rayu Itu kan Juga Bisa Berputar Ya Untuk speednya Juga Standar Enak Banget Kita Cek Untuk Bagian Interior Seperti Apa Untuk interiornya Juga Enak Karena Ini Menggunakan Sebenan Model Mahal Atau Sebenan Gajah Jadi Enak Banget Tapi Yang Saya Bingung Di Bagian Ini Di Bagian Kiri Ini Agak Lebar Tapi Ini Bagian Kanannya Agak Memanjang Entah Perasaan Saya Saja Atau Gimana Gimana Menurut Teman Jadi Bisa Tolong Sharing Sharing Disini Juga Ada Sepian Kecil Tambahan Jadi Untuk Pandangannya Enak Banget Ya Dan Kita Berhenti Disini Atau Sekali Kisah Di Pada Video Perjumpaan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Tersalah Atau Saya Menurut Akhir Kata Saya Wabies Yat Wabies Wassalamuala Wabies Wabies Salam Wabies Man Yang M Menurut Terima kasih.